Kali ini, Pichel akan review sebuah speaker, tapi ini bukan speaker yang biasa. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ini dia yang akan kita review, seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan coba lihat sebuah speaker, baterai speaker dari Noise, yaitu Noise 899. Kita akan coba lihat fiturnya apa, karena Pichel dikirimin ini sama Noise, untuk mereka bisa bilang menemani selama work from home, ya kan? Mana tau ini juga bermanfaat buat kalian, kita akan sama-sama lihat penampakan produknya, dan juga fiturnya, dan apakah memang ini layak untuk kalian beli. Oke, jadi sebelumnya kita akan buka dulu produknya, bentar ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Gila, yang seumur umur tuh baru kali ini nge-unboxing segede gini, bahkan kita ampe bingung sendiri mau nge-recordnya kayak gimana. Kita akan coba buka ya. Buat Pichel Media Group. Brand lain pada nggak mau endorse nih, mumpung lagi work from home nih. Buset. Gila, ini sumpah nih berat banget, kotaknya juga berat banget. Gede banget nih, kalian bisa lihat ya. Nah, ini sebenernya ada kursi di bawah sini, jadi dia ukurannya, katanya ukurannya 15 inci, terus kemudian dia memiliki power 360W PMPO, kemudian ada fitur recording, ada fitur LED disco light, kemudian ada USB, transflash card input, kemudian ada remote control, dan juga 2 wireless microphone. Jadi katanya udah langsung ada 2 wireless microphone ya. Ini kayaknya cocok banget buat kita yang mau karaokean gitu ya, bete di rumah nggak tau mau ngapain, tinggal beli produk ini bisa karaokean di rumah ya kan, nggak perlu mati gaya selama work from home. Ini kita akan buka, ini kalian langsung dapet mic, ini ada mic, 1, terus kemudian kalian udah dapet lagi mic, 1 lagi, 2 total mic-nya, terus kemudian, kemudian kalian akan dapet apa nih, ini kayaknya stand mic-nya deh, karena dia jumlahnya juga 2. Kalian akan langsung dapet juga, ini 2, kayaknya beneran deh stand mic deh ini. Tuh kan, stand mic-nya, oke nice, terus kemudian kita akan angkat. Waduh, besar coy. Ini besar banget, sumpah besar banget barangnya, terus habis itu berat juga. Kemudian di dalamnya lagi kalian akan dapetin 1 plastik ini, nanti kita akan coba liat sama-sama ya. Ini kita geser dulu deh. Oke, kita akan sama-sama reveal speakernya. Oke, ini dia nih, penampakan speakernya ya. Gede banget. Parah. Jadi, kalau dalam paket penjualannya, kalian tuh akan mendapatkan beberapa hal juga, yaitu yang pertama, remote. Terus kemudian kalian akan dapetin kabel, kabel listrik. Ini kabel listriknya, jenisnya yang kabel listriknya biasa tuh, kayak misalnya untuk adapter apa segala macem. Adapter charger kamera, tuh bentuknya hampir sama kayak begitu. Terus kemudian ini ada petunjuk penggunaan, dan juga ada registrasi dari DP Rindak. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, karena ini bukan barang-barang impor-impor nggak jelas. Tapi ini merupakan barang resmi dari Noise Indonesia. Ya, jadi udah ada registrasi DP Rindaknya, nomornya di situ. Dan kemudian ini adalah tipenya. Jadi, tipenya yang akan kita review kali ini adalah tipenya 899K dari Noise. Oke, kita akan coba colokin dulu listrik. Habis itu sama kita akan explore apa aja sih fitur-fitur yang ada dalam speaker gede ini. Jadi, buat kalian kalau mau colokin listrik, colokan listriknya tuh ada di bagian belakang. Ini ada di tengah-tengah sini. Oke, jadi kita udah colokin listrik, dan ini udah langsung ada indikator nih, ada indikator charge. Jadi, seperti yang Michelle bilang tadi, bahwa speaker ini, sebesar ini tuh dia punya baterai. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian lagi berpergian, ataupun lagi listriknya mati, ataupun kalian lagi ke tempat yang nggak ada listrik. Ini masih bisa kalian pakai selama baterainya udah kalian siapkan. Nah, kita akan coba explore dulu bagian depannya. Jadi, kalau bagian depannya tuh di sini ada layar indikator LED. Kita akan buka dulu. Oke. Terus, kemudian ini ada tombol mode. Ada tombol previous. Ada play. Ada next. Kemudian ada looping. Dan ini inputnya sangat bervariasi banget. Jadi, kalian bisa ada input aux in. Terus, kemudian kalian ada inputnya USB. Dan ada juga input transflash. Dan dia ini juga sudah support Bluetooth. Jadi, bener-bener nyaman banget. Dan koneksinya bisa bebas kalian pilih yang mana. Nanti kita akan pilih yang melalui mode. Kita akan coba hidupin dulu. Pertama, ini hidupin on LED. Oke, masih belum. Karena kita harus hidupin power utamanya. Tuh. Dia langsung kedap-kedip. Bener-bener disco. Ya, seperti yang mereka tulis tadi apa. LED disco light. Terus, kemudian ini kalian bisa ubah modenya. Jadi, kalau ini mode aux. Terus, kemudian ini ada mode Bluetooth. Terus, kemudian ada mode radio. Dan ada aux lagi. Jadi, kalau misalnya untuk yang mode USB atau transflash itu tergantung dari kalian input. Dia akan langsung berubah sendiri modenya. Jadi, knob-nya tuh disini ada untuk pengaturan treble. Dan kemudian ada pengaturan bass. Dan kemudian disini ada mic volume. Ini untuk gitar. Jadi, buat kalian yang mungkin para pemusik juga. Kalian bisa juga pakai ini untuk sebagai amplifier gitar kalian. Kalian cuma tinggal colok di mic input atau nggak di gitar input disini nih. Dan ini ada echo juga. Dan ada mic prio. Nah, kalau mic prio ini gunanya untuk memprioritaskan aliran suara datang dari mic input ini ya. Jadi, kalian pencet aja kalau misalnya kalian mau pakai mic input ini. Untuk ukuran speaker-nya sendiri, dia itu ukurannya 15 inci di bagian depan sini. Dan dia memiliki power hingga 360 Watt PMPO. Jadi, harusnya secara di atas kertas ini suaranya bisa kenceng banget. Dan bisa sesuai dengan kebutuhan musik kalian gitu ya. Oke, daripada pincel panjang lebar, kita akan coba tes dulu. Oke, jadi ini mic-nya dia masih belum dikasih baterai. Kita akan ambil baterai dulu. Oke, jadi kita udah punya baterai. Nih, ada 4. Kakak Selin mau masukin? Sini. Kamu nongol aja di sini. Sini, sini. Oke, jadi kita udah ada Selin di sini. Say hi to camera. Say hi to camera. Oke, nih. Kita akan pasang. Jadi, masing-masing mic itu dia membutuhkan 2 buah baterai dengan ukuran A2. Ya. 2 ya? Ya, 2. Oke, ini 1. Ini 2. Dan masing-masing mic itu dia udah punya frekuensinya masing-masing. Jadi, kalian nggak bisa lagi ubah frekuensinya. Semoga nggak ada intervensi di frekuensi yang sama ya. Benar. Jadi, udah langsung otomatis ke-detect mic-nya. Tuh. Jadi, harus langsung check sound. 1, 2. Dan kita akan coba pasang satu lagi baterainya sama aja. Dua baterai triple A. Dan kalau kita hidupin, harusnya dia udah langsung ngedetect secara otomatis. Jadi, kalian bisa karaoke-an bersama dengan keluarga kalian. Walaupun kita work from home, kita langsung bisa karaoke-an. Ya, kan nggak? Iya, Brad. Nah, oke. Oke. Boleh meninggalkan akan lapangan upacara, Ibu? Oke, sekarang kita akan coba tes untuk play lagu dari speaker Noise 899K ini ya. Kita akan coba play dari audio library. Biar nggak kena copyright ya kan. Bahaya kalau kena copyright. Dentumannya lumayan berasa, woy nih. Dan kalau kalian mau matiin LED-nya, kalian tinggal matiin gini. Jadi, misalnya kalau kalian nggak terlalu suka melody-nya gitu ya. Oke, jadi kalian udah bisa denger sendiri kualitas suaranya, dentumannya juga enak. Jadi, bener-bener berasa nyaman banget untuk kalian bisa dengerin lagu-lagu. Terutama buat kita yang lagi pada disuruh di rumah gini nih. Dan kalau kalian mau langsung pakai mic-nya juga bisa buat kalian karaoke berdua dengan pasangan. Atau mungkin dengan anak kalian. Kalian bisa langsung pakai mic-nya. Tuh. Langsung bisa ke-detek, ke-detek, ke-detek dua-duanya. Cuma pengaturan untuk audionya ini kayaknya cuma bisa satu di sini. Jadi, kalian nggak bisa punya kontrol akan mic-nya untuk secara masing-masing gitu ya. Jadi, harus semuanya sama-sama volume-nya. Jadi, menariknya sebenarnya. Ini kan tadi ada kayak cantolannya ya. Jadi, cantolannya itu sebenarnya untuk ditaruh di sampingnya sini nih. Nih. Jadi, kalau kalian on the go gitu ya. Kalian bisa langsung tinggal taruh mic-nya aja di sini. Dan nggak perlu repot-repot lagi. Dan ada lagi satu di sebelah sininya. Wow. Mereka bener-bener perhitungin untuk hal-hal yang seperti ini loh. Jadi, nggak banyak orang yang mempertimbangkan kayak gini. Tapi ini bener-bener jadi simple banget dan praktis banget. Tuh, dia udah tinggal taruh di sini. Sehingga kalian bisa bawa udah langsung termasuk sama mic-mic-nya gitu. Dan, dengan hukum gravitasi, maka dia akan selalu berada di bawah. Kemudian, kita akan coba bahas bagian belakangnya ya. Jadi, ini kalau misalnya pincel cabut listriknya. Ini dia masih akan hidup tuh. Dia akan hidup sendiri karena ada baterainya yang sama seperti pincel bilang tadi. Dan, indikator baterainya tuh kelihatan ada di tengah sini. Itu dia ada tiga. Itu tandanya baterainya masih full. Kemudian, nanti kalau misalnya udah mau habis-habis-habis. Nanti dia akan ada kedap-kedip. Dan, kalau kalian yang mau kontrol pakai remote-nya, itu bisa juga. Remote-nya ini sendiri juga membutuhkan baterai. Dan, baterainya ini untuk baterai yang triple A. Oke, untuk pasang baterai, ya seperti biasa. Sini, nggak kasih lagi pasang lagi. Ini baterainya, untuk remote-nya dia butuh baterai yang A3. Dua buah. Dan, kita udah ada baterai A3, dua buah juga. Jadi, kita akan pasang. Oke. Ada dua atau satu? Dua-duanya? Masukin yang pair-nya dulu. Oke, jadi ini remote-nya kita udah pasangin baterai. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai, itu dia bisa langsung ubah mode-modenya dari sini nih. Tuh. Bener-bener nyaman banget. Nah, kayak radio gitu ya. Kita bisa atur volume. Ya, itu bisa juga dari sini. Nah, yang jadi salah satu kelebihan juga dari noise 899K ini adalah fitur untuk kalian nge-recording. Jadi, menggunakan akan noise 899K ini, kalian bisa langsung merekam omongan kalian menggunakan mic ini ya. Jadi, contohnya, kita akan gedein dikit suaranya. Terus, kalian cuma tinggal cukup tekan tombol REC yang ada di remote selama 2 detik. Maka, dia akan muncul tulisan REC. Ya, kita akan tahan selama 2 detik. Terus, maka dia akan langsung otomatis ngerekam. Tuh, kalian bisa lihat. Dia ada indikatornya 0-0, 0-8, 0-9 detik. Dan terus counting. Jadi, kalau misalnya kalian lagi ada acara atau misalnya ada seminar atau apa gitu ya, kalian bisa ngerekam. Bahkan, kalian bisa ngerekam hasil nyanyian kalian sendiri. Jadi, ya gox juga sih. Terutama buat kalian yang mungkin, ya mau iseng-iseng aja sebenarnya fiturnya bagus juga sih. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai ngomong begini dan kita mau play lagi, kita akan coba pencet tombol REC lagi sekali lagi. Nah. Tuh, jadi bener-bener nikmat banget, bener-bener nyaman banget. Dan Pichel baru nyadar sebenarnya ada produk kayak begini eksis di muka bumi ini gitu ya. Karena nyaman banget dan simple banget. Oke, sekarang kita akan coba bahas bagian belakangnya. Jadi, bagian belakangnya nih Pichel juga mau kasih tunjuk kepada kalian. Yang pertama adalah ini AC input, tadi yang Pichel untuk colokin listrik, ya ke outlet listrik biasa. Kemudian dia punya ada yang namanya DC 12V input. Jadi, ini tuh untuk input-input dari misalnya aki. Untuk ketahanan daya baterai sendiri sih, Pichel belum tes karena memang ini baru banget dibuka dari kotaknya. Dan kalau untuk pengisiannya sendiri, menurut buku manualnya tuh dibutuhkan waktu 10 hingga 12 jam untuk pengisian penuh. Jadi, ini mungkin dari pengisian dari kosong hingga penuh kali ya. Nah, dan untuk melindungi baterai dikatakan lakukan pengisian daya penuh setiap setelah digunakan. Dan kemudian berikutnya, itu dia ada port yang namanya AUX OUT. Ini, warna AUX yang warna putih dan juga warna merah. Ini gunanya untuk kalian, contohnya kalau kalian mau throughput audio dari TV atau mungkin dari DVD player atau Blu-ray player gitu ya. Itu kalian bisa pakai yang AUX ini, AUX-nya yang auxiliary yang warna merah sama warna putih. Namun, mereka nggak sertakan kabelnya dalam paket penjualan. Jadi, kalian bisa beli aja atau mungkin kalian ada yang geletak di rumah. Itu dia bisa kalian langsung colok ke sini sehingga untuk suaranya akan lebih bagus dibandingkan dengan mungkin hasil suara dari TV kalian. Dan satu juga yang pincang-pincangkan setunjuk dari bagian belakangnya ini, itu adanya handle begini. Jadi, kayak mirip kalian bawa koper. Di mana tujuannya kalian ada, di sini ada roda ya. Jadi, kalian bisa bawa untuk speakernya ini tuh lebih gampang gitu, lebih mobile. Ya, mana tau kalau misalnya kalian mau bawa ke pantai gitu ya. Tapi jangan ke pantai dulu sekarang, karena kita disuruh stay di rumah. Jadi, jangan kemana-mana dulu, stay at home, ya kan. Jadi, kalian mungkin mau pakai dari ruang tamu ke ruang kamar gitu ya. Atau mungkin ke kamar mandi, bisa juga kali, mana tau ya. Tapi jangan kena air, karena ini nggak anti air. Jadi, bisa nyaman banget kalian pakai dan juga kalian gampang untuk mobilisasinya. Dan untuk kalian kalau mau bawa, itu dia ada pegangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, jadi kalian bisa bawa begini. Atau mungkin kalian kalau mau tenteng, cuma kalau untuk tenteng satu begini, kayaknya agak takut. Karena nanti mic-nya bisa jatuh, dan juga pegangannya ini agak sedikit terhalang dengan posisi mic yang ada di sini tuh. Untuk harganya sendiri tuh, dia bervariasi banget tergantung dari besaran dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh produk yang kalian pilih. Jadi, bervariasi mulai dari di bawah sejuta hingga di atas sejuta. Jadi, nanti Pichel akan cantumkan link-nya di bawah buat kalian coba lihat-lihat. Tapi menurut Pichel, ini merupakan salah satu speaker yang worth banget untuk kalian bisa pertimbangkan. Karena fiturnya banyak banget, dan juga kualitas suaranya juga bagus gitu. Ini banyak banget skenario yang bisa kalian pakai dengan speaker ini. Contohnya kalau misalnya kalian ada arisan, kalau misalnya kalian ada acara ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Atau mungkin kalian ada acara ulang tahun di rumah gitu. Dan butuh speaker yang portable, udah langsung pakai mic. Daripada kalian beli yang audio system komplit plus mixer, equalizer, segala macem. Ini kalian cuma tinggal pakai ini doang, satu. Gampang, nggak perlu dicolokin listrik terus-menerus. Jadi, bener-bener skenario-nya banyak banget. Pichel secara pribadi juga cukup kaget baru tahu ada yang memang fiturnya lumayan banyak dan juga se-komplit ini. Karena selama ini Pichel bermainnya tuh kebanyak yang di speaker-speaker bluetooth kecil-kecil gitu ya. Kayak Wonderboom gitu-gitu kan. Atau GBL. Tapi ini sekali datang yang begini kan kaget juga gitu. Apalagi dengan price to performance atau price to feature ratio-nya ini bagus banget gitu ya. Karena Pichel berasumsi kalau misalnya untuk sebesar ini kan harusnya harganya mungkin jajan 5 jutaan sekian. Tapi ini nggak sampai segitu. Bagus, bagus. Itu aja. Pichel speechless dan Pichel mau cobain ini dulu ya. Karena kita lagi bete di rumah. Kita lagi pengen butuh hiburan. Makanya ini kita langsung mempergunakannya barang sama anak-anak. Oke? Jadi paling itu aja sih menurut pendapat Pichel terkait dengan produk dari Noise. Yaitu Noise 899K. Ya yang Pichel review kali ini. Pichel akan cantumkan deskripsi dan juga cantumkan spek dan link-linknya segala macem di bagian bawah. Kalian juga jangan lupa visit sosial media mereka yaitu Noise underscore Indo. Buat kalian semua sudah nonton video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Dan jika berkenan, kalian untuk bisa subscribe kepada channel Pichel agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi berikutnya terkait video-video dari Pichel. Jadi itu aja video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax